Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kan kawan Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani siang Kali ini teman-teman Menemani hari anda melihat kondisi market Yang sudah meronta-ronta lagi ya Dan di kesempatan Siang hari ini teman-teman saya ucapkan Selamat buat teman-teman yang Mungkin sudah ambil cuan dari Shiba Inu kemarin waktu naik tinggi Ya kan dan hari ini Sudah ambil cuan dari Breast yang juga Mengalami kenaikan yang cukup signifikan Saya ucapkan selamat Buat yang sudah take profit teman-teman Dan yang belum kejemput Saya doakan dalam waktu dekat ini bisa Kejemput plus cuannya juga Kejemput gitu amin mantap Jiwa ya Oke teman-teman untuk Shiba Inu sendiri ya Per hari ini per video ini dibuat Dia mengalami kenaikan 1,22% Teman-teman Nah ya Jadi harga tertinggi kemarin Waktu naik tinggi itu adalah Di area 179 teman-teman Dan sekarang ya bisa dikatakan Turun 2 digit ya di area 1,5 Eh 1,5 sorry-sori ya 1,5 sudah turun lagi teman-teman Cuma disini memang titik-titik Dia bertahan itu di area 1,4 itu memang tempat yang paling harus diperhatikan gitu teman-teman Kayak mantap jiwa Nah disini teman-teman menurut ya menurut Shiba ya Akankah terus meningkat Peter Brand dan David Kongstein Menimbang hal tersebut gitu teman-teman Jadi menurut Peter Brand dan David Kongstein Ini sedang menimbang Akankah Shiba Inu ini ya terus meningkat gitu teman-teman Nah disini ada juga penjelasannya teman-teman ya Nah dimana Shiba saat ini adalah salah satu cryptocurrency yang paling banyak dibicarakan di pasar Oke Dalam beberapa hari terakhir telah terjadi kenaikan harga memcoin Yang telah mencatat kenaikan lebih dari 30% teman-teman Tapi apakah kenaikan itu akan terus berlanjut ya kan Nah jadi dari segi siapa Brand Peter Brand dan David Kongstein ini sedang melakukan riset dan analisa kayak gitu teman-teman ya Menurut Peter Brand adalah salah satu analis paling berpengalaman di pasar keuangan teman-teman ya Dia baru-baru ini menyatakan bahwa Shiba Inu Sib bisa bangkit Dia membagikan analisis melalui trading view dalam analisis teknikal terbarunya Brand mengatakan bahwa Shiba mungkin telah memasuki siklus bull ya Dan mudah-mudahan benar-benar seperti itu ya teman-teman ya Mudah-mudahan memang memasuki siklus bull Nah sebenarnya kenaikan dari Shiba Inu kemarin menyentuh sampai ke area 30% teman-teman Jika itu didukung dengan kondisi Bitcoin yang mungkin bisa tembus di area 25-something gitu 25-500 kah 25-800 Bahkan sampai ke 26 Saya yakin penaikan daripada Shiba Inu itu lebih dari 30% teman-teman Nah kenapa Shiba Inu bisa dibanting ke bawah lagi Karena Bitcoinnya juga dibanting di area 25.000 langsung dibanting turun lagi seperti itu teman-teman ya Nah itu juga penyebab kenapa Shiba Inu juga bisa mengalami penurunan lagi Ya mungkin ya itu hal wajar sih naik turun itu hal yang wajar ya teman-teman Oke dan disini Shiba akankah kenaikan harga berlanjut gitu ya David Kongstein salah satu nama teknikal di pasar kripto Juga menunjukkan bahwa kenaikan harga Shiba dapat terus berlanjut Teman-teman masih dapat terus berlanjut ya kan Hal itu terlihat dari postingannya di akun media sosial pribadi Goldstein adalah pendiri Kongstein Media dan mantan kandidat Kongres Amerika Serikat ya Dia berkata bahwasannya siapapun yang menonton Shiba sekarang sepertinya itu memicu untuk kaki lain Nah siapa yang menonton Shiba saat ini teman-teman itu sepertinya memicu untuk kaki lain Maksudnya kalau menurut tangkapan saya ya itu akan membuat memicu kaki-kaki orang lain Atau orang lain itu akan berjalan menuju ke Shiba Inu alias masuk ke Shiba Inu Kalau menurut analogi saya ya seperti itu teman-teman ya Nah dan ini adalah tweetan dari David Gongstein ya teman-teman Kalian bisa masuk juga ke akun Twitter David Gongstein ini Dan disini diketahui bahwa Shiba Inu baru-baru ini menarik perhatian para paus dan investor individu Serta analis transaksi Shiba lebih dari 100 ribu US dollar Meningkat secara signifikan dalam 4 bulan terakhir Nah jadi para paus ini juga mulai nih masuk berkontribusi lagi ya kan Ini menarik individu serta analis transaksi Shiba lebih ya teman-teman Jadi ini bisa menarik perhatian para paus dan investor individu Maksudnya investor retail-retail itu ya teman-teman Dan disini mengalami kenaikan sekitar 100 ribu US dollar teman-teman Dalam 4 bulan terakhir ini Nah selain itu juga holder daripada Shiba Inu juga mengalami peningkatan Peningkatan walaupun sempat dibanting turun juga holdernya ya kan Sempat turun habis itu lama sekali dia turun habis itu naik lagi Dan sekarang masih bisa diakumulasikan bertambah gitu teman-teman ya Dan disini cryptocurrency bertema anjing Shiba sedang mencoba untuk melindungi Keuntungannya pada saat penulisan ya Shiba Inu yang naik dari 1.3 menjadi 1.8 Dengan trend yang tertangkap kemarin di perdagangan pada 1.6 Dan sekarang di area 1.5 ya teman-teman Nah jadi menurut kedua orang ini teman-teman Bahwasannya Shiba Inu ini masih bisa meneruskan trendnya Untuk peningkatannya seperti itu teman-teman ya Kita tunggu ya kalau saya yakin sih masih bisa nerusin Kalau bitcoinnya itu mampu membalikkan arah gitu teman-teman Mampu jebol di area 25.000 Dia harus bisa ngejebol di area itu teman-teman ya Kalau sampai jebol bitcoin di area 25.000 Saya yakin Shiba Inu ini juga akan mengalami kenaikan lagi teman-teman Ya syukur-syukur dia bisa menyentuh di area kepala 2 something kan Karena dia sudah start well lama cukup lama di area kepala 1 something ya 1.01, 1.2, 1.3, 1.3 baru-baru ini ya kan Seringnya di area 5.0 kepala 9 dan 4.0 kepala 1 Nah dia sedang setway-setway aja di area situ sudah cukup lama gitu ya kan Teman-teman gak ada pergerakan naik turun yang cukup signifikan ya kan Dia ditahan di area-area itu Nah jika bitcoin mampu menyentuh di area 25.000 Tidak menutup kemungkinan ya maksudnya 25.000 ke atas ya teman-teman Kalau di area 25.000 kan bitcoin ini sudah nyentuh 2 kali ya kan Dukunya kuat sekali maka dari itu dibanting lagi ya Kalau sampai 25.000 ke atas bahkan sampai ke 26.000 ya Saya yakin bisa meneruskan kenaikan daripada Shiba Inu Apalagi disini minat-minat para Paus ya kan Bergejolak lagi itu untuk masuk ke dalam Shiba Inu Karena apa? Ya dia mempunyai data gitu bahwasannya Shiba Rium ini Yang rumornya di pertengahan September Kalau gak salah rumor yang beredar saat ini Di bulan September gitu aja Itu akan diluncurkan besta testnetnya teman-teman Maka dari itu ya mungkin dari segi saat ini ya Dari saat ini sudah mulai prepare-prepare lagi untuk masuk Nah itulah kenapa saya masih tetap setai di dalam Shiba Inu Walaupun kemarin naik ya Walaupun saya juga ambil profit ya Namanya kenaikan gitu ya Masa mau di screenshot aja tetap lah ambil profit Tapi ada sekian persen yang memang saya targetkan di area 1 centrim Kayak gitu sudah saya pasang jual di area 1 centrim Dan perlu saya ingatkan sekali lagi ya Jika memang sudah naik harganya Tolong di take profit ya Kalau tidak mau sangkut gitu ya Yaitu hak anda sih mau take profit mau enggak Itu terserah anda teman-teman Kalau saya pribadi tetap saya ambil gitu ya Walaupun berapa persen Untuk apa antisipasi jika turun lagi seperti ini Kita bisa masuk lagi seperti itu teman-teman Oke mungkin ini dulu perihal Shiba Inu Semoga bermanfaat Salam cuan